Setelah mengkritik wali kota Jambi, kini siswi SMP Jambi, Syarifah Fadiyah Alkaf menantang menkopol hukam Mahfud MD. Syarifah meminta kepada Mahfud MD untuk menunjukkan kepada publik kesalahannya yang disebut telah memfitnah kantor polisi. Tantangan atau permintaan itu diungkapkan Syarifah Fadiyah Alkaf di akun Twitter pribadinya pada Minggu 11 Juni 2023 kemarin sambil menautkan pemberitaan bahwa Mahfud MD menuduh Syarifah telah memfitnah polisi. Dalam pemberitaan tersebut, Mahfud MD mengaku akan menunjukkan kesalahan Syarifah Fadiyah Alkaf tanpa membuka ke publik namun akan dibuka jika Syarifah datang ke Jakarta menemuinya. Atas saat itu, Syarifah mengaku kecewa karena sudah dituding memfitnah polisi. Oleh karena itu, ia menantang Mahfud MD untuk menunjukkan di mana fitnahnya dan membukanya ke publik. Permintaan dan tantangan Syarifah ini mendapat dukungan dari warganet di kolom komentar ugahannya. Dilansir dari wartakotalef.com, sebelumnya Menko Poluka Mahfud MD kekeh menyebut siswi SMP Negeri 1 Jambi Syarifah bersalah. Mahfud tetap berpegang teguh atas pernyataan pada selasa 6 Juni 2023 yang menegaskan bahwa Syarifah bersalah karena memfitnah kantor polisi. Saat itu, ia menyatakan bahwa hal-hal yang viral di media sosial menyangkut pemerintah atau menyalahkan aparat keamanan negara tidak selalu benar. Sebelumnya, siswi SMP Negeri 1 Jambi itu membuat video klarifikasi. Syarifah mengatakan dirinya tidak menghina polisi, melainkan hanya mengkritik pemerintah kota atau Pemkot Jambi dengan perkataan yang tidak dapat ditiru. Terima kasih telah menonton!